Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tiro Padang pada video kedua pembelajaran tentang Quantum Geass kita akan belajar menginstal Quantum Geass pada sistem operasi Windows dan Linux kita mulai saja untuk menginstal pada sistem operasi Windows disini saya menggunakan Windows 7 dan langsung saja kita download aplikasi Quantum Geass-nya buka browser-nya saya menggunakan Mozilla langsung saja ketik Kugis klik download Kugis disini ada banyak pilihan jadi disini kita akan memilih download for Windows karena kita akan memilih menginstal untuk Windows disini ada empat pilihan yang ini release terbarunya dan yang di bawah ini adalah release stabil perbedaannya adalah ini release terbaru ini setiap beberapa bulan itu akan ada release pembaharuan sedangkan release stabil ini adalah butuh waktunya agak lama untuk release-nya tapi secara kualitas kualitas release stabil ini sangat stabil untuk digunakan namun secara pembaharuan agak lambat nah yang paling penting dalam memilih penginstal disini adalah kita harus menyesuaikan dengan operasi sistem yang kita gunakan apakah Windows yang kita gunakan adalah versi 64-bit atau 32-bit dan caranya untuk mengetahuinya adalah kita buka buka Windows Explorer nya kemudian pada komputer ini klik kanan properties nah disini pada bagian sistem tipe 32-bit operasi sistem jadi kontung disk yang akan saya download adalah 32-bit versi 32-bit cara installnya langsung klik saja nah ini sudah keluar langsung simpan ini proses mendownload disini proses downloadnya saya hentikan karena saya sudah punya kontom GIS tapi masih versinya lama jadi silahkan download sampai selesai dan pada video ini saya menganggap proses download selesai dan saya akan menginstal kontom GIS disini saya sudah punya kontom GIS tapi versinya lama itu masih versi 2.18 tapi secara overall keseruan secara penginstalannya sama saja langsung untuk penginstalannya langsung klik dok kali yes next agree next disini ada pilihan ketika kita ingin download contoh 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 atau sampel sampel data silahkan klik sesuai yang kita inginkan namun di saat kita mendownload memilih atau mencinta salah satunya kita harus konek ke internet karena data tersebut harus di download jadi saran saya mendindak usaha kita langsung install saja klik install sekarang proses penginstalasi setelah berjalan jadi silahkan sahabat piropadan tunggu sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati terima kasih proses instalasi telah selesai langsung klik finish dan ini folder dari kuantung gis yang telah kita install jadi untuk menjalankan kuantung gis bisa langsung dari sini klik saja atau di sini juga ada ini kuantung gis2 18 nah sekarang kita coba jalankan kuantung gisnya klik kuantung gis ini tampilan awal dari kuantung gis cuman kalau kuantung gis3 ada perbedaan dari tampilan awal nanti pada proses penginstalan pada linux kita akan melihat tampilan dari kuantung gis3 selanjutnya kita akan menginstal kuantung gis pada linux sekarang tutorial kita lanjutkan dan menginstal kuantung gis pada linux pada kali ini saya menggunakan ubuntu linux versi 1910 dengan menggunakan de mate desktop langsung saja buka brosernya titik gis2 sama halnya dengan yang di Windows cuman pada pilihannya nanti kita akan memilih yang penginstalan untuk debian ubuntu nah ini sekarang kita copy repository nya untuk dimasukkan kepada dimasukkan pada repository ubuntu buka repository nya ubuntu disini karena menggunakan ubuntu mati maka text editor yang saya gunakan adalah pelumah jika di ubuntu biasa menggunakan g-edit dan kalau di kubuntu menggunakan kt tapi kalau di kubuntu tidak menggunakan sudo langsung saja kt selamat repository sekarang kita mau memasukkan repository yang telah di copy tadi langsung saja paste nah disini kita akan mengganti yang ustabil berdasarkan nama dari rilis ubuntu disini ubuntu 1910 menggunakan kodenam eoan sekarang kita langsung copy ke server nya untuk mengakses server quantumgeast quantumgeast langsung paste enter kemudian kita update database database repositor untuk mengupdate repository database atau repository proses update telah selesai sekarang kita akan menginstall quantumgeast copy perintahnya kemudian paste dan enter pilih ya sekarang proses penginstalan telah berjalan dan jika anda ingin menginstall pada linux yang lain silahkan disesuaikan saja contohnya jika anda ingin menginstall pada art linux atau turunannya biasanya dia langsung dengan perintah sudo pagmen s kugis sekarang kita menunggu proses penginstalan sampai selesai proses penginstalan telah selesai sekarang buka aplikasi quantumgeast nya inilah tampilan utama dari quantumgeast 3 dan kelihatan agak berbeda dibandingkan dengan quantumgeast yang diinstal pada linux pada Windows tadi karena saya hanya menginstall versi yang lama itu 2.18 jika di quantumgeast pada linux untuk versi-versi terakhir itu sudah tidak mencantumkan lagi sagageast jadi kita harus menginstall manual sudo apa terinstall saga beda halnya kalau di Windows sejauh yang saya pahami itu pada pada versi 3 masih mengikultkan secara default sagageast dan grassgeast beda halnya dengan linux hanya mencantumkan grassgeast proses penginstalan saga telah selesai dan kita restart quantumgeast untuk meload sagageast yang telah diinstal tadi untuk membuka kembali aplikasi quantumgeast nya ini sagageast sudah terinstall ini saga sudah terinstall dan proses penginstalan quantumgeast pada Windows dan linux setelah kita praktekkan jadi pada video selanjutnya kita akan mengenal tentang tampilan daripada quantumgeast itu sendiri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh